hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah ladzi asala rasulahu bilhuda wa dinil haqlidhiru ala duni kuli wakafah bilai syahidah asyadu'ala ilhamlah asyadu'ala Muhammad Rasulullah Allahumma asyadu'ala asyadu'ala Muhammadin wa'ala alihi wa sibihajma'in Alhamdulillah kita bersama-sama pelanjakan puji dan syukur kata-kata Allah SWT kita bertemu kembali dalam rangka ngaji kitab lanjutan dari pengajian ngaji kitab minggu yang lalu dan semoga dengan bertambahnya ilmu maka kita menjadi ilmu yang bermanfaat salam salam terima kita hatukan baju kita bersama Muhammad s.s.s. setelah keluarganya sahabatnya dan kita semua yang akhir zaman pemirsa pakai STP Jakarta imur yang dihamati Allah SWT kita lanjutkan ngaji kitab kita yang minggu lalu sudah tuntas tentang beriman kepada Allah kita masuk ke bab yang kedua beriman kepada para malaikat Alhamdulillah telah hadir lagi dengan kita Ustadz Kayali Pikrinur ya dan kita langsung saja kami kami silahkan kepada kaya untuk mengisi bab kedua ya beriman kepada para malaikat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn amdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba' bapak 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 ibu ibu para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah SWT insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kitab syarah syafinatun najah yaitu kasyifatus syajah yang dikarang oleh Syekh Nawawi al-Bantani masuk pada rukun iman yang kedua dan yang kedua adalah dan tu'min bi malayikatihi bi an ta'atakid anahum adesamun nuraniyatun latifatun leesu dhukuraan wala inatha wala hunatha wala abelahum wala ammalahum salikuna fima akhbaru bih an Allah ta'ala la yakuluna wala yashrabun wala yetenakehuna wala tawaladuna wala yenaamun wala tuktabu aamaluhum lianahum ulkutab wala yuhasabun lianahum ulkutsab wala tuzanu aamaluhum lianahum la seyyahat lahaum wayhsharun Alpha andatum Baby anamuhum andin 하지만 ca District Imahamad bin Muhammad инг Rukun iman yang kedua adalah Engkau beriman percaya kepada malaikat-malaikatnya Yaitu Engkau meyakini bahwasannya mereka adalah Fisik-fisik berupa jisim-jisim Fisik-fisik Nuraniah yang bersifat cahaya Latifah yang lembut Mereka bukanlah laki-laki Bukan juga perempuan Bukan juga tanpa jenis kelamin Khunasa Khunasa ini artinya Perempuan bukan, laki bukan Atau bencong ya Bencong Kata kita banci Mereka tidak punya bapak Dan juga tidak punya ibu Mereka benar pada apa yang mereka beritakan Anillah dari Allah Ta'ala Mereka tidak makan dan tidak minum Dan tidak menikah Mereka tidak beranak Penak Dan mereka tidak tidur Dan amalan mereka tidak ditulis Karena mereka yang tukang tulis Mereka juru tulis amalan hamba-hambanya Dan mereka tidak dihisap Karena mereka juru hisap Juru hitung Dan amalan mereka tidak ditimbang Sebab mereka tidak punya dosa Karena memang malaikat kerjaannya Ibadah Wal malaikat Sofa Wal malaikat Sofan Sofa Berbaris-baris Ya Malaikat itu Di langit berbaris-baris Makanya kata Rasulullah Berbarislah Ketika kalian sholat Sebab malaikat di atas langit Berbaris-baris Dan mereka akan dikumpulkan Nanti bersama jinn dan manusia Mereka akan memberikan pertolongan Pada orang-orang pendurhaka Dari kalangan anak manusia Dan mereka akan dilihat Orang beriman akan melihat Para malaikat di surga Dan mereka akan masuk surga Dan mereka akan memperoleh Nekmat surga Dengan Apa-apa yang Allah kehendaki Nah Iwafillah Rahmukumullah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Lihat disini Jadi yang kedua Kemarin kita bicara Iman kepada Allah Sekarang iman kepada malaikat Bagaimana Bentuk iman Yang harus Kita Miliki Dalam iman kita Kepada para malaikat Satu Kita harus meyakini Bahwa malaikat itu Adalah Makhluk Ciptaan Dari Cahaya Al-Malaikah Makhlukun Nuraniyun Jadi Kalau kita ini Punya Fisik Bahasa Betawi namanya Jogrogan Punya Tongkrongan Ada Bentuknya Malaikat Sudah punya bentuk Sebab Malaikat ini adalah Dari Cahaya Dia cahaya Yang lembut Yang kedua Ini satu Jadi yang harus Diakini oleh orang beriman Dalam imannya kepada malaikat Satu Malaikat adalah Diciptakan dari cahaya Yang kedua Malaikat ini Tidak berjenis kelamin Seperti halnya Laki dan Manusia Karena Mereka tidak nikah Dan tidak makan Tidak minum Kan kisahnya itu Ya Kisahnya Kisah yang dimuat Dalam Al-Quran Kisah Tamunya Nabi Ibrahim Ya Tamunya Nabi Ibrahim Lalu Nabi Ibrahim Sudah menyiapkan Ya Makanan Berupa Daging lembu Yang dipotong Yang masih muda Lalu Disiapkanlah Hidangan tersebut Lalu Di saat Malaikat itu Tidak makan Nabi Ibrahim Mulai takut Jangan-jangan Ini Malaikat Ya Jangan-jangan Ini Malaikat Apa Nama Ya Dan ternyata Mereka ini adalah Sekumpulan Malaikat Yang Allah Hadirkan Dalam Wujud Manusia Karena Dalam Bentuk Manusia Makanan Hidangan Ya Lalu hidangan itu Didekarkan Kepada Sekolompok Malaikat Yang dalam Wujud Manusia Makhluk Tidakkah kalian Makan Lalu Lalu Nabi Ibrahim Mulai takut Karena Makanannya Tidak disentuh Karena Orang yang Tidak makan Tidak minum Hanyalah Malai Betul Ternyata Kata Malaikat Kami Adalah Malaikat Yang diutus Oleh Allah Kepada Kaum Yang pendurhakah Lut Karena Nabi Ibrahim Nah Dengan kaum Lut Ini juga Sezaman Ya Begitu ya Jadi Malaikat itu Tidak makan Tidak minum Tidak makan Wala Abalahum Wala Ummalahum Malaikat Juga Tak punya Ayah Tak punya Ibu Sadiquna Malaikat itu Membenarkan Benar Jujur Dalam Apa Yang mereka Sampaikan Kepada Allah Jadi Malaikat itu Tidak punya Ilmu Kecuali Ilmu Yang Allah Berikan Makanya Ketika Ditanya Oleh Allah Diperintahkan Oleh Allah Usjuduli Adama Fasajadu Illa Iblis Kemudian Dan Ingatlah Ketika Tuhanmu Mengatakan Wahai Malaikat Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Ya Ingatkan Betul Allah Mengatakan Wahai Malaikat Sesungguhnya Aku Akan Menciptakan Di Bumi Ini Seorang Khalifah Malaikat Menjawab Wahai Tuhan Apakah Engkau Ingin Menciptakan Makhluk Yang Membuat Kerusakan Wahai Tuhan Apakah Engkau Ingin Menciptakan Makhluk Yang Di Dunia Kerjaannya Hanya Merusak Nah Disini Dijawab Ada Argumen Yang Mengatakan Ada Duga Yang Mengatakan Berarti Disana Ada Makhluk Sebelum Adam Kenapa Sebab Malaikat Mengatakan Bahwa Yang namanya Manusia Tukang Merusak Wahai Tuhan Apakah Engkau Ingin Menciptakan Makhluk Adam Yang Kerjaannya Di Dunia Merusak Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Sehingga Dari Kata-kata Ini Ada Sebagian Tafsir Mengatakan Berarti Adam Bukan Makhluk Pertama Kenapa Sebab Malaikat Mengatakan Bahwa Dijawab Oleh Ulama Bahwa Bukan Berarti Disana Ada Makhluk Pertama Sebelum Adam Ada pun Malaikat Mengatakan Wahai Tuhan Apakah Engkau Ingin Menciptakan Manusia Adam Yang kerjaannya Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Nah Ini Adalah Informasi Semacam Ini Allah Berikan Kepada Malaikat Bahwa Malaikat Tahu Nanti Manusia Itu Suka Merusak Di Muka Bumi Bukan Berarti Sebelum Adam Ada Makhluk Yang suka Membuat Kerusakan Jadi Malaikat Ini Benar Dalam Berita Yang Mereka Sampaikan Jadi Ilmu Yang Mereka Sampaikan Itu Dari Allah Dan Mereka Juga Enggak Lepas Kendali Kecuali Sebatas Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Mereka Jadi Allah Memberikan Ilmu Kepada Mereka Dan Enggak Semua Apa Juga Diberikan Ilmunya Kepada Malaikat Jadi Ilmu Malaikat Enggak Mencakup Segala Semua Ilmu Jadi Ilmu Yang Allah Ajarkan Kepada Mereka Juga Terbatas Sebagaimana Allah Mengajarkan Ilmu Kepada Manusia Tadi Tadi Sudah Saya Ceritakan Mereka Ini Tidak Makan Tidak Minum Dan Mereka Tidak Menikah Dan Mereka Tidak Beranak Pinak Dan Tidak Tidur Makanya Disitu Apa Namanya Asas-asas Yang Mesti Diimani Dalam Rangka Iman Kepada Malaikat Tadi Satu Dibuat Dalam Kitabnya Sulaiman Al-Asqar Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar Alamul Malaikat Al-Abrar Dunia Malaikah Yang Suci Disitu Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar Bahwa Iman Yang Harus Kita Miliki Dalam Rangka Iman Kepada Malaikat Satu Kita Harus Mengimani Bahwa Malaikat Adalah Makhluk Yang Allah Ciptakan Dari Cahaya Dua Kita Kita Harus Mengimani Bahwa Malaikat Adalah Tidak Makan Dan Tidak Minum Tiga Kita Harus Mengimani Bahwa Malaikat Itu Tidak Punya Jenis Kelamen Tidak Laki Tidak Perempuan Yang Keempat Kita Harus Mengimani Bahwa Malaikat Punya Sayap Mahluk Sayap Jadi Malaikat Adalah Mahluk Bersayap Semua Malaikat Punya Sayap Oh Ya Allah Pencipta Malaikat Yang Memiliki Sayap Sayap Dan Ada Malaikat Yang Juga Sayap Sampai Lebih Bahkan Nabi Muhammad Mengatakan Aku Melihat Jibril Dalam Wujudnya Yang Asli Dia Punya Ratusan Sayap Berapa Itu Saya Lupa Itu Hadisnya Empat Ratus Sayap Apa Berapa Itu Jadi Kata Rasulullah Saya Pernah Melihat Satu Kali Wujud Asli Malaikat Jibril Ya Suddu Al Ufuk Dimana Gedeknya Gedeknya Malaikat Jibril Ini Ya Suddu Ufuk Sampai Menutup Cakrawala Dan Kata Nabi Muhammad Keluar Dari Sayap Malaikat Jibril Yaitu Warna Warni Seperti Intan Permata Tuh Itu Apa Namanya Kalau kita Bicara Alam Malaikat Ya Alam Malaikat Nah Itu 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 Di antara Indikator Indikator Yang Harus Kita Imani Terkait Iman Kepada Malaikat Dari Cahaya Yang Kedua Dia Tidak Makan Tidak Minum Yang Ketiga Dia Tidak Laki Tidak Perempuan Tidak Berjenis Kelamin Yang Keempat Dia Tidak Beranak Pinak Kemudian Juga Yang Kelima Di antara Indikator Iman Atau Yang Harus Kita Iman Terkait Malaikat Itu Malaikat Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar Berdasarkan Hadith Rasulullah Itu Malaikat Bisa Berupa Berujud Makhluk Sebagaimana Di zaman Nabi Malaikat Jibril Berujud Dalam Bentuk Manusia Ya Pakai Sorban Putih Bukan sorban Apa Gamis Putih Rambutnya Hitam Kata Rasulullah Datang Seorang Laki-laki Rambutnya Hitam Dan Bajunya Putih Nggak ada Yang Mengetahui Seseorang Dari Kami Siapa Itu Lalu Dia Menyandarkan Dengkul 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 Rasulullah Dan Meletakkan Tangannya Di atas Pahaknya Dan Mengatakan Wahai Muhammad Kabali Kepada Aku Apa itu Iman Apa itu Islam Apa itu Ihsan Apa itu Kiamat Dan Apa tanda-tandanya Lalu 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 Setelah Dialog Selesai Kata Rasulullah Karena Ini hadis Riwayat Umar Bin Khattab Ata Dari Ya Umar Manis Sail Kata Rasulullah Wahai Taukah Wahai Umar Siapakah Yang Bertanya Itu Umar Mengatakan Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Mengetahui Innahu Jibril Atakum Yualimu Amrodinikum Yang Barusan Yang Rambutnya Kehitam Hitaman Bajunya Serba Putih Jibril Adalah Jibril Jibril Nah Ini Juga Malaikat Bisa Berubah Wujud Dalam Bentuk Manusia Kemudian Udah Tadi Ya Oke Berkata Suhaimi Lakin Kual Ahmad Berkata Ahmad Suhaimi Wajah An Mujahid Datang Berita Informasi Dari Imam Mujahid Yang Menjelaskan Bahwa Di Surga Nanti Ya Juga Di Dunia Itu Mereka Tidak Makan Dan Tidak Minum Dan Tidak Menikah Dan Nanti Di Surga Mereka Seperti Apa Yang Dahulu Mereka Di Dunia Oke Wah Hanya Yaktadi An Al Hur Wal Wildan Kedalik Dan Ini Juga Mengharuskan Bahwa Konsekuensinya Mengharuskan Bahwa Para Bidadari Dan Para Apa Namanya Para Apa Si Wildan Wildan Itu Para Ini Dayang 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 Ini Wetress Apa Itu Pelayan Pelayan Surga Akan Mengilih Mereka Di Abariq Dengan Ceret Ceret Bawa Makanan Minuman Wildan Nanti Anak Anak Kecil Seumur Para Anak Anak Umur 17 Tahun Mughal Dan Mereka Muda Terus Muda Terus Khusus Bagian Tukang Melayakan Makanan Melayani Makanan Juga Nanti Ada Bidadari Jadi Bidadari Begitu Terus Sebagaimana Anak Muda Muda Terus Gak Tua Gak Muda Bidadari Terus Jadi Bidadari Ini adalah Makhluk Yang Allah Khusus Siptakan Di Surga Di Dunia Tidak Ada Mereka Sebagaimana Pelayan Surga Khusus Ada Di Akhirat Tidak Ada Di Dunia Saya Kira Demikian Sasarul Untuk Pembahasan Iman Kepada Malaikat Nanti Insyaallah Di lain Kesempatan Kita Bisa Sambung Kembali Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Demikianlah Pemiksa Di Jakarta Timur Telah Dijelaskan Panjang Lebar Oleh K.L.F. K.Nur Tentang Beriman Kepada Malaikat Dan Kita Buka Pertanyaan Karena Waktunya Terbatas Tidak Semuanya Kita Tanyakan Hanya Beberapa Saja Sebelum Pertanyaan Jangan lupa Di Like Dan Subscribe Program Ngajik Kitab Ini Semakin Banyak Maka Semakin Si Ardawah Ngajik Kitab Ini Ada Satu Pertanyaan Ketika Manusia Sudah Masuk Ke Suga Dan Raka Apakah Tugas Malaikat Selesai Begini Tanyaannya Unik Nanti Ada Penjelasan Bahwa Nanti Ada Penjelasan Nanti Malaikat Itu Allah Matikan Semua Sampai Malaikat Pencabut Nyawa Ketika Ditanya Oleh Allah Sudah Engkau Mencabut Nyawa Orang Meriman Bahkan Nyawa Manusia Sudah Wai Tuhan Lalu Kata Allah Lu Lu Belum Mati Bahasa Betawi Gitu Kau Belum Mati Maka Malaikat Itu Dimatikan Lalu Saat Itu Tidak Kecuali Allah Di Saat Itulah Allah Mengatakan Anal Mana Yang Dulu Tuhan Tuhan Ngaku Ngaku Tuhan Ayo Gak Ada Semua Sampai Malaikat Mati Semua Sampai Malaikat Mati Semua Nah Barulah Setelah Malaikat Diciptakan Lagi Oleh Allah Begitu Oke Itu Penjelasan Di hadis Seperti Itu Yang Kedua Ada Juga Nanti Malaikat Dan Ini Dimu Dalam Tafsir Ibn Kesir Bahwa Malaikat Itu Ketika Dia Menyertai Orang Beriman Ini Dimuat Dalam Penjelasan Ibn Ibn Kathir Berdasarkan Dari Riwayat Para Sahabat Nabi Apa Namanya Bukan Ayatnya Fusilat Ya Jadi Empat Malaikat Malaikat Akan Datang Kepada Orang Beriman Dalam Empat Momen Yang Pertama Kata Ibn Kathir Sesungguhnya Orang Yang Mengatakan Tuhan Kami Adalah Allah Lalu Dia Istiqamah Maka Turunlah Kepada Malaikat Menolongnya Kapan Yang Pertama Di Sakratul Maut Malaikat Akan Menghiburnya Janganlah Engkau Takut Menghadapi Alam Akhirat Dan Jangan Engkau Khawatir Meninggalkan Dunia Anak Istrimu Nahnu Awliya Kami akan Tolong Mereka Yang Kedua Kapan Di saat Dia sedang Menghadapi Ujian Malaikat Mungkar Nakhir Nanti Malaikat Ini Akan Menolong Kita Lagi Jadi Ada Malaikat Banyak Jenis Malaikat Itu Banyak Banyak Allah Yang Maha Tahu Jumlah Mereka Dan Tugas Tugas Mereka Sekalipun Malaikat Yang harus Kita Tahu Itu Sepuluh Jibril Mekail Jibril Isrofil Munkar Nakhir Dan Seterusnya Jadi Yang kedua Ketika Di alam Kubur Ditanya Oleh Munkar Nakhir Nanti Malaikat Itu akan Mendampingi Kita Memberikan Kita Spirit Bisa Menjawab Pertanyaan Munkar Dan Nakhir Yang ketiga Yaitu Malaikat Itu Akan Menemani Kita Setelah Menjawab Pertanyaan Munkar Nakhir Aku Adalah Amal Yang Soleh Ya Yang Soh Yang Soleh Yang ketiga Menemani Yang Keempat Kata Ibad Ibn Khafir Ini Malaikat Ini Akan Menemani Kita Pas Keluar Dari Alam Kubur Sampai Malaikat Ini Akan Membimbing Kita Melewati Jembatan Setor Mustaqim Sampai Selesai Di Surga Selesai Tugas Malaikat Itu Begitu Empat Momen Dia Akan Menolong Orang Orang Yang Istiqomah Jadi Aku Akan Membimbing Sampai Engkau Masuk Kedalam Surga Allah Menugaskan Itu Nah Pertanyaannya Pak Ustad Setelah ini Gimana Nganggur Ya Kita Jawab Allah Ini Sudah Kuasa Allah Karena Ini adalah Hal gaib Apakah Mau Nganggur Mau Apa Terusan Allah Terusan Terusan Allah Tapi Yang Dikasih Tahu Begitu Tadi Kata Ibad Benuk Khafir Melalui Riwayat Para Sahabat Nabi Begitu Empat Tugas Itu Malaikat Akan Mendampingi Orang Beriman Nanti Juga Ada Malaikat Zabaniyah Penjaga Meraka Ada Juga Malaikat Penjaga Surga Dan Nanti Akan Saya Kisahkan Mungkin Nilaian Kesempatan Besok Akan Saya Bawa Kitabnya Bagaimana Ciri-ciri Malaikat Ada Malaikat Yang Tingginya Ini Nanti Kata Itu Dalam Riwayat Rasulullah Mengatakan Tingginya Malaikat Arush Kuping Mereka Dengan Pundak Mereka Pemikul Arush Tingginya Sejauh 700 Perjalanan Burung Terbang 500 Tahun Atau 700 Tahun Perjalanan Terbang Orang Berjalan Jarak Telinga Telinga Malaikat Insya 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 Amin Kita Lanjutkan Dan Ingat Selalu Bahwasannya Ngaji Kitab Ini Setiap Selasa Malam Rebo Bada Isha Dan Ada juga Kajian Ngaji Kitab Juga Setiap Kamis Malam Jumat Kitab Yusadu Syari Sekalian Ada Cekat Tahlilan Zikir Dan Doa Yang dilakukan Dilaksanakan oleh BPU DPW DKI Jadi Saya Hanya Mengingatkan Baiklah Kita Siarkan Acara Ngaji Kitab Setiap Malam Rebo Dan Juga Kita Siarkan Tahlilan Plus Ngaji Kitab Setiap Malam Jumat Yang Dihadakan oleh BPU DKI Jakarta Demikianlah Acara Ngaji Kitab Pada Malam Hari Ini Semoga Kita Berikan Bermanfaat Baiklah Kita Tutup Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi